Hai percabangan dan perantingan disini kita harus sesuai dengan arah tumbuhnya masing-masing karena jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Frateri R bertemu lagi dengan kami Frateri R channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat well up ya tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu berkaitan Oke hari ini saya akan membagikan atau sharing berkaitan dengan bahan kelanjutan bahan bonsai serut ini yang sudah mulai tumbuh sehat dari hasil pemindahan ke dalam wadah pot di sini pada proses kali ini saya disini melakukan kegiatan menyeleksi dari segi perantingan percabangan yang tidak diperlukan untuk meneruskan bahan bonsai ini sesuai dengan apa yang sudah kita konsep dari awal setelah penanaman di sini oh ya untuk konsep bahan bonsai serut ini adalah ekspresionis karena untuk dijadikan bahan bonsai formal atau informal ini ma sudah tidak bisa dan tidak menunjang dari segi-segi perakaran dan anatomi dari bahan bonsai ini oke kita simak video kali ini hingga akhir dan jangan lupa untuk tekan tombol like bagi yang suka dan subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya sebesarpun oke mari kita lanjut dalam proses pemilihan percabangan dan perantingan di sini kita harus memperhatikan dan mengulang kembali dari bahan bonsai serut ini karena apa karena untuk terbentuknya anatomi dari sebuah bahan bonsai yang memiliki keindahan seperti layaknya di alam maka diperlukan perpecahan dari setiap cabangnya dan pengepenan dari struktur anatomi dari bahan bonsai ini setelah dirasa sudah cukup dari penyeleksian di sini maka kita lanjut dengan proses pengawatan atau wiring dari bahan bonsai ini tujuannya untuk kita bisa mengarahkan sesuai dengan apa yang konsep awal kita dan untuk mahkota nantinya bahan ini terdiri dari banyak mahkota karena saya tekankan di sini dari setiap batang entah kecil ataupun besar nantinya memiliki mahkota tersendiri sesuai dengan ekspresionis kita harus jeli dalam pembuatan mahkota pada setiap batang dari bahan bonsai ini oke saya lanjutkan dulu proses pembuah iringan dari bahan bonsai serut ini dan saya akan kembali nanti setelah selesai proses pembuah iringan dari bahan bonsai serut ini selamat menikmati 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 Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fight just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns Who were all taunt, they deserve an ounce It's only worth it Dan inilah hasilnya setelah selesai di wiring Sekarang saya akan lanjut proses pengarahan dari bahan bonsai seru ini Sesuai dengan konsep awal yaitu ekspresionis Bahan ini nantinya memiliki dari terdiri dari banyak mahkota Sesuai dengan arah tumbuhnya masing-masing Karena dari setiap batang bahan bonsai seru ini Nantinya akan memiliki mahkota tersendiri Dan selain dari itu juga Saya nanti akan melakukan pengejinan Atau proses perapian Pada setiap bekas luka Yang dirasa butuh kesan alami Dari bahan bonsai seru ini Sebelum lanjut proses pengejinan Atau proses pemprofilan Pada luka yang ada Pada bahan bonsai seru ini Terlebih dahulu Saya akan memperlihatkan keseluruhan Dari bahan bonsai seru ini Agar kita bisa melihat perbedaan dari awal Sebelum diproses dan sesudah diproses Oke Kita lanjut proses pengejinan Atau profil Tujuan proses pengejinan ini adalah Pertama untuk merapikan bekas luka Dan memberi kesan alami Pada bahan bonsai yang kita miliki Di samping itu juga Untuk menambah karakter Kesan karakter Pada bahan bonsai ini Oke Terima kasih telah menonton! Dan inilah hasilnya setelah proses Dari awal Pemilihan cabang Pemwiringan Dan proses pemprofilan Untuk luka dari bahan bonsai seru ini Seperti inilah hasil penampakan Dari keseluruhan kegiatan hari ini Semoga Bermanfaat Dan menginspirasi Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol like Subscribe channel ini Agar terus berkembang Terima kasih Salam satu hobi Salam bonsai mania Terima kasih telah menonton!